Halo selamat malam sahabat-sahabat semua Assalamualaikum apa kabar semoga kalian makin sehat terus makin banyak resikinya makin berkah umurnya amin hari ini aku mau sharing sesuatu yang berbeda jadi gini aku punya sahabat sahabatku ini aku sangat ini sih apa namanya takjub sama keluarganya kenapa aku bilang takjub karena sahabatku ini kebetulan aku tahu kedua orang tuanya itu lulusan dari ITB kan terus yang bikin aku takjub adalah orang tuanya temanku ini punya 4 anak perempuan semua dan anak-anaknya 4-4 nya ITB semua aku merasa wow keren sekali gitu kan aku tanya wit kok bisa sih apa namanya 4-4 nya masuk ITB semua apa tuh tips-tipsnya bisa kayak gitu terus dia dia bilang gak tau sih tipsnya sih masa sih berarti ada lo sama lo pada rajin belajar semua kan aku bilang gitu kan gak semua orang bisa rajin belajar kayak kayak di keluarga gue aja yang rajin belajar kayaknya dari 4 anak cuma 1-2 orang doang yang lainnya pada belajar lah males-malesan dari SD aku bilang gitu kan gak tau ya tapi kata dia setiap jadi kan bapak ibunya kan bekerja ya kan bapaknya kerja di BUMN ibunya kerja di dosen jadi dia bilang memang setiap malam itu dia di rumahnya tuh ada namanya ruang kerja namanya ruang kayaknya ruang kerja bapaknya gitu ya aku pernah sih ke ruangan itu nah pokoknya orang tua mereka bilang pokoknya abis malam itu abis isa mereka harus ada di ruangan itu di ruangan kerja itu nah nanti disana itu ada bapaknya ada ibunya ada sama 4 anaknya nah terus di ruangan itu ngapain ya terserah mau ngapain tapi pokoknya di ruangan itu kita berkumpul selama ya pokoknya abis malam lah pokoknya abis isa kemungkinan kali ya nah biasanya bokap itu baca-baca koran lah atau baca-baca buku sedangkan nyokap tuh biasanya karena beliau dosen ya mungkin mengerjakan presentasi atau materi buat mahasiswa sedangkan ya kita-kita kan awal-awal sih mungkin ngapain ya ya kita-kita akhirnya ya ngerjain PR lah terus ya belajar lah jadi karena terbiasa melihat orang tua jadi mungkin aku nganggap begini kali ya mungkin karena melihat orang tuanya pegang buku atau membaca jadi anak-anak mencontoh gitu mencontoh kedua orang tuanya gitu kan gak mungkin juga orang tuanya lagi baca buku atau orang tuanya lagi baca koran terus anaknya nonton TV jadi pada saat itu TV juga tidak dinyalakan kalau zaman dulu kan belum ada handphone ya tapi ada TV kan untuk menarik itu supaya kita mau nonton jadi mereka mendidiknya kayak gitu sebenarnya itu bagus juga ya jadi kalau misalnya kita ingin anak kita rajin belajar misalnya atau anak kita suka baca buku memang yang paling yang harus dicontoh itu ya orang tua orang tua orang tua harus langsung memberikan contoh gitu seperti keluarga temanku itu dia bapak ibunya ada di ruangan tersebut anak-anak mungkin ngeliatnya mereka tuh ya belajar seperti belajar membaca gitu kan jadi anak-anaknya mungkin awalnya mungkin awalnya malus ah belajar tuh ngapain lah jadi mau gak mau ya ngerjain PR ya kalau masih ada waktu ya belajar jadi karena melihat kedua orang tuanya ya belajar makanya temen-temenku makanya temenku itu sahabatku itu keempat-empatnya dia sama ketiga adenya tuh masuk ITB semua nembus gitu nembus ITB keren juga sih menurut aku karena dari dari empat itu semua rajin belajar jadi rajin belajar terus juga cerdas yaudah keterima lah di ITB semua jadi sahabat-sahabat nih aku juga nih sebenarnya reminder buat aku juga ya karena aku juga punya anak ya sahabat-sahabat yang pengen anaknya istilahnya mencapai cita-cita apapun itu mau sekolah dimana atau meraih apa-apa yang kita tuh gak bisa cuma nyuruh-nyuruh doang eh eh belajar-belajar tuh eh eh ini ini atau eh sholat-sholat atau apa tapi kita misalnya kita nyuruh anak kita belajar tapi kita tetap ngeliatin TV atau kalau sekarang ngeliatin handphone kayaknya juga gak matching gitu jadi memang anak itu kan peniru ulung ya apalagi kalau anak-anak masih balita ya jadi kalau sahabat-sahabat atau teman-teman yang enaknya pengen rajin belajar atau anak yang pengen sholatnya benar atau ngajinya benar ya orang tua harus benar-benar memberikan contoh kalau perlu kalau kalau perlu ya tadi kayak misalnya kalau kalian punya ruangan gitu kan ruangan khusus di rumah boleh tuh kayak tadi sahabatku tuh keluarganya jadi dia dia punya ruangan khusus ruangan kerja di mana bapak ibunya melakukan kegiatan di situ tapi kegiatannya bukan nonton TV ya tapi kalau zaman dulu kadang ada handphone bukan nonton TV bukan kalau mungkin sekarang main handphone ya ya itu dengan melakukan kegiatan seperti membaca menulis lalu anak-anak diwajibkan untuk ada di ruangan kerja itu selama misalnya satu jam misalnya atau dua jam jadi anak-anak ngerjain PR lah atau belajar buat ulangan besok atau bagaimana pokoknya di ruangan itu jadi kalau kata sahabatku itu jadi anak-anak jadi adik kakaknya dan dia misalnya dia dan adik-adiknya itu terbiasa untuk belajar karena melihat orang tuanya seperti itu gitu sahabat-sahabat sahabat-sahabat semua semoga kalian yang punya anak saat ini dan aku juga semangat memberikan contoh sama anak-anak kita ya karena kalau sekarang itu kan godaannya gadget ya karena apa-apa semua gadget apalagi sekarang semua sekolah online WFH ya kan anak-anak mungkin kalau main game atau nonton youtube tidak kita karena keenakan kita juga kalau nonton youtube kan suka sampai lama gitu kan atau lihat sosmed instagram juga lama gitu kan sebenarnya kita juga harus berkaca sih materi kita sendiri ya kalau kita pengen anak kita gak gak terlain sama sosmed kita juga harus memberikan contoh ya sahabat-sahabat karena udah ada tuh buktinya tuh sahabatku tuh orang tuanya empat-empat anaknya sukses semua masuk ITB dan sekarang bekerja di perusahaan-perusahaan terkenal jadi sahabat yuk berikan contoh buat anak-anak kita saya juga sebagai orang tua berusaha untuk memberikan contoh walaupun kadang banyak juga sih alpanya ya maklum lah namanya manusia yaudah gitu dulu sahabat-sahabat sharing aku malam ini semoga kalian dapat inspirasi ya jangan lupa subscribe bye-bye 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 selamat menikmati